Intro Hore, usaha itu cukur bersebaya Rene Alford malah umumkan berita gembira ini untuk Boboto Tapi sebelum itu silahkan klik tombol like dan subscribe dulu Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua Setuju? Cerai negatif Persib Panung kembali berlanjut di pekan ketujuh Shopee Liga 1 2019 Bertandang ke markas persibaya Surabaya Pasukan mau Panung takluk dengan skor telak 4-0 Hasil tersebut memperpanjang puasa kemenangan yang harus dijalani Persib dalam 5 laga terakhir Sebuah catatan yang sangat buruk karena Persib hanya mampu mendulang 6 poin dari 6 laga yang telah dilakoni Tetapi usaha itu cukur oleh persibaya Dalam sesi konvensi pers, pelatih persib Panung, Robert Rene Alford malah mengumumkan sebuah berita gembira untuk para Boboto Berita gembira tersebut adalah kembalinya dua kelandang persib kesekuat utama Yaitu Kianzola dan Esteban Fiskara Kedua pemain melakoni laga di tempat mereka di Shopee Liga 1 2019 Kala persib Panung menghadapi persibaya Surabaya Robert Rene Alford pun merasa senang dengan kehadiran Zola dan Fiskara Dan mengaku siap mempercayakan kedua pemain di laga-laga berikutnya Kabar baiknya, Esteban Fiskara sudah kembali bermain untuk pertama kali di musim ini Dan Zola juga ikut bermain Itu bagus Mereka akan menjadi opsi di pertandingan berikutnya Tutor Robert Rene Alford seusai laka Seperti yang dikutip dari Persib.co.id IT Tanggal 6 Juli 2019 Kabar yang disampaikan oleh Robert Rene Alford tentu merupakan sebuah angin zikar untuk para Popoto Pasalnya, kehadiran Esteban Fiskara dianggap sebagai solusi kurangnya kreativitas di lini tengah persib padung Di laga berikutnya, Fiskara bisa dipasang untuk menggadikan posisi Arthur G. Forgian Yang penampilannya menuai kritik di lima langkah terakhir persib padung Sementara Zola bisa menjadi opsi untuk mengisi pos gelandang tengah persib padung Dimana pada awal musim ini Para gelandang senior seperti Harioro, Kim Kurniawan, dan Deddy Kusnandar tidak mampu menunjukkan performa yang konsisten Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya